Pantagon melakukan uji coba senjata hypersonic Raytheon pada Senin 18 Juli 2022. Senjata tersebut mampu melaju 5 kali lebih cepat dari kecepatan suara. Percobaan ini merupakan uji coba ketiga yang sukses dilakukan sejak 2013. Raytheon termasuk dalam program pengembangan hypersonic air breathing weapon concept atau HAWC yang dijalankan oleh Defense Research Project Agency atau DARPA. Senjata dengan sistem air breathing ini berjalan dengan menggunakan udara yang disedot dari atmosfer untuk mencapai propulsi berkelanjutan. Ada 4 uji coba senjata hypersonic air breathing yang dilakukan sejak September 2021. Menurut Presiden Unit Bisnis Rudal dan Pertahanan Raytheon, Wes Kramer mengatakan meningkatkan kemampuan hypersonic negara menjadi suatu keharusan. Selain itu, juga merupakan langkah maju yang penting. Saat uji coba, senjata hypersonic Raytheon dilepaskan dari pesawat dan masuk ke kecepatan hypersonic menggunakan mesin scramjet. Amerika Serikat bersaing dengan negara-negara lain untuk membuat senjata hypersonic yang dapat memangkas waktu untuk menyerang musuh. Senjata hypersonic bergerak di atmosfer atas dengan kecepatan lebih dari 5 kali kecepatan suara atau sekitar 6.200 km per jam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!